Intro Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk kita pada hari ini Marilah kita terlebih dahulu berdoa Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu Amin Firman Tuhan tertulis dalam kisah para rasul 4 ayat 31 Dan ketika mereka sedang berdoa goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan roh kudus Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani demikian firman Tuhan Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi firman Tuhan kisah para rasul 4 ayat 31 ini terjadi setelah peristiwa yang sangat penting dalam sejarah gereja mula-mula Sebelumnya para rasul telah menyembuhkan seorang lumpuh di pintu gerbang baik Allah Yang menarik perhatian banyak orang dan menyebabkan mereka ditangkap oleh penguasa dan dewan agama Yahudi Meskipun mereka diancam dan diperintahkan untuk tidak lagi mengajar atau menyatakan sesuatu dalam nama Yesus Para rasul tetap setia kepada panggilan mereka dan terus memberitakan Injil Ketika mereka dibebaskan mereka segera bergabung kembali sesama orang percaya untuk berdoa Di tengah doa mereka tempat dimana mereka berkumpul digoyangkan oleh kehadiran Allah yang kuasa dan mereka semua dipenuhi oleh roh kudus Latar belakang ini menunjukkan bahwa para murid hidup dalam konteks yang penuh tantangan dan penganianyaan Tetapi mereka tidak putus asa atau takut Mereka mengandalkan kuasa Allah dan mempersembahkan diri mereka sepenuhnya dalam doa Ini adalah momen ketika kuasa roh kudus memberikan keberanian kepada mereka untuk terus menyatakan kebenaran Allah dengan tanpa ragu-ragu Meskipun situasi di sekitar mereka sangat sulit Ini adalah teladan yang luar biasa di tengah-tengah tantangan dan penganianyaan para murid Menunjukkan kepada kita contoh bagaimana mereka menanggapi situasi sulit dengan doa yang tulus dan penuh iman Pertama kita dipanggil untuk menyadari kuasa doa yang sungguh-sungguh Doa bukanlah sekedar ritual atau kegiatan rutin tetapi merupakan sarana untuk berkomunikasi dengan Allah yang hidup Ketika kita berdoa dengan sepenuh hati kita membuka pintu bagi kehadirannya yang kuasa dalam hidup kita Momen di mana tempat para murid berkumpul digoyangkan oleh kehadiran Allah adalah pengingat yang kuat akan kekuatan doa yang tulus Kedua, kisah ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya mengandalkan roh kudus Ketika kita dipenuhi oleh roh kudus segala sesuatu menjadi mungkin dalam nama Kristus Roh kudus memberikan kekuatan, hikmat dan keberanian kepada kita untuk menghadapi segala situasi Bahkan dalam ketidakpastian dan penganiayaan sekalipun Oleh karena itu kita harus membuka diri sepenuhnya kepada kuasa dan pengaruh roh kudus dalam kehidupan kita Bukan menolak, sebagaimana dalam buku ND 424 Suara nitodini tuh hatai, jok-jok dilawosi ditulak koi Seharusnya buka hati untuk diisi roh Allah yang akan mengubah kehidupan saudara seturut dengan kehendaknya Ketiga, kisah ini mengingatkan kita akan panggilan kita untuk hidup sebagai saksi-saksi Kristus yang berani Para murid tidak hanya menerima kuasa roh kudus untuk kepentingan pribadi mereka Tetapi mereka menggunakan kuasa itu untuk menyatakan firman Allah dengan berani dan tanpa ragu-ragu Demikian juga kita dipanggil untuk membagikan kabar baik tentang Yesus Kristus kepada dunia di sekitar kita Tanpa takut atau juga malu-malu Karena itu, marilah kita belajar dari kisah para murid ini Untuk menjalani kehidupan doa yang tulus Mengandalkan kuasa roh kudus Dan menjadi saksi-saksi Kristus yang berani Ketika kita hidup dalam ketergantungan kepada Allah dan kuasanya Kita akan mengalami transformasi yang luar biasa Dan menjadi terang bagi dunia yang gelap di sekitar kita Amin, selamat beraktifitas Tuhan memberkati